hai oke balik lagi sama gua Rama kali ini gua mau unboxing Hai eh Bardi Bardi Smartfet fishfeeder sama powerstripe so dua-duanya ini mau gue pakai buat aquarium jadi yang fishfeeder itu emang sesuai namanya ya untuk ngasih makan ngasih makan ikan terjadwal ya jadi kadang tuh problemnya ada gua tuh suka lupa kalau udah ngasih makan belum ya terus kalau pun udah ngasih makan gue tadi ngasih makannya berapa harusnya kalau punya ini punya Smartfet feeder ini harusnya udah enggak lagi lupa dan enggak takut lagi kebanyakan atau kurangannya nasi makannya karena sudah ada takarannya jadi dia itu bakal setiap nasi makan tuh kita bisa setel takarannya berapa terus kalau misalnya kita lagi pengen ngasih makan dan agak sedikit banyak juga bisa kita tinggal pakai comment atau voice comment atau pakai aplikasi Bardi nya sekarang kita unboxing aja ini ya Bardi Smartfet fishfeeder nya udah support Amazon Alexa dan Google Assistant ini bakal gua sinkron sama Google Assistant gua terus ini gambarnya kurang lebih kayak gini terus ini diimport oleh PT Bardi sebenarnya sih kalau gua ngeliatnya gadget things kayak gini nih nggak cuma Bardi ya jadi sebenarnya kayaknya memang banyak brand-brand lokal yang sebenarnya cuma nge-rebrand doang produk-produk dari Cina di rebrand produk-produk smart thingsnya di rebrand terus dipasarin di Indonesia dengan nama yang berbagai macam ya karena gua nemuin banyak banget macamnya namanya jadi sebenarnya nggak cuma Bardi cuma berhubung gua udah pakai lampu sama lain-lainnya Bardi jadi nggak ada salahnya gua pakai Bardi lagi gitu sekarang kita lihat kelengkapannya itu ada kepala kepalanya kepalanya terus ini ini sepertinya buat ngejepit ke aquariumnya terus ini gua masih nggak tahu nih dapet mur2 terus ini gua juga masih nggak tahu nih apa nih kayak semacam kabelnya kabelnya lumayan panjang ya mungkin ini sekitar 2 meter harusnya ya Hai karena mempertimbangkan juga lokasi akuariumnya ini lumayan panjang kabelnya dua meter harusnya atau satu meter setengah kira-kira segitulah ya ini gua berekspektasinya gede ya ternyata nggak terlalu gede mungkin ini cukup lah ya untuk sekali misalnya lu pakai ini buat pergi selalu pergi keluar gitu ya terus apa namanya lu butuh ada yang ngasih makan ngasih makan kayaknya ini cukup untuk 3-4 hari mungkin ya atau mungkin lebih seminggu mungkin tergantung jumlah ikan yang lu punya juga ya dan seberapa sering lu nyetel ngasih makannya gitu Hai terus kalau untuk ikan gua yang kira-kira jumlahnya ada 20an ikan maskoki mungkin ini lima hari ya untuk satu tabungnya ini terus apalagi ya ini colokannya colokannya masih pakai USB biasa ya Nah sorry emak USB apa makro ya makro USB 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 type type apa ya udah lupa udah terlalu lama sih terus ini buku manualnya manualnya bahasa Indonesia ya manualnya bahasa Indonesia terus kepalanya juga udah yang lokal punya sebentar hai oke jadi ya itu aja ya Hai kelengkapannya nanti mungkin gua bakal ada video review ketika setelah pemakaian ya kita lihat nanti soalnya gua juga masih harus baca dulu nih buku manualnya ini bener-bener baru gua buka oke lanjut ke item yang kedua hai 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 hai